Dan saya terinspirasi ketika Rasulullah meng-convert lingkungannya itu menjadi lingkungan dakwah. Kalau salah itu setelah VOC menyerang. Waduh, setelah negara api menyerang. Awalnya saya khidmat, kesaharian saya secara tarbiah di Munzalan, mendantung Kiya Lukman, membersamai dakwah di Munzalan. Nah, artinya zolim kalau saya saja yang merasakan lezatnya nikmatnya iman dalam dakwah, tapi infrastruktur organisasi yang justru mensupport dakwah saya tidak saya ajak juga untuk meraih. Saya mencari titik balik, falling in love dengan iman itu adalah ketika saya merasakan menikmati, dimudahkan untuk back to Quran, maka mimpi besar saya adalah, gimana ya kalau banyak orang merasakan nikmat yang aku rasakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sinopsis, sebuah bincang-bincang yang inspiratif dan aplikatif bersama orang-orang dengan pergerakan yang masif. Alhamdulillah, sekarang kita telah bersama salah satu ustadz yang keren, ustadz Adi, pertama lari sindo. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum pasti belum dapat THR, kan mah kemuji anak keren. Iya. Bang Gaya E ini memang tahu ya. Bang, mau nanya sedikit bang, soal, ini ada satu pondok yang dapat dikatakan yang tidak biasa nih bang. Pondok digital, bukan pondok yang lain-lain. Bukan pondok Digimon. Kenapa pondok digital? Iya, karena memang basically core bisnis saya, digital marketing, ya kan. Dan saya terinspirasi ketika Rasulullah meng-convert lingkungannya itu, menjadi lingkungan dakwah, tadi kan cuma lingkungan sosial. Itu bukan buka pondok, lalu merekrut orang luar, tapi yang dijadikan adalah teman-teman berdakwanya, ring satunya. Nah, karena ring-ring satu saya adalah orang-orang dunia maya, orang digital, makanya kita bangun pondok digital. Oh, wasy'Allah. Berarti, bang lebih arahnya ke dunia digital nih bang ya? Sebenarnya semuanya. Semuanya. Cuma itu core-nya, artinya teman-teman basic sejarahnya, orang-orang digital marketing. Oke, siap-siap. Sudah berdiri dari tahun berapa belum bang? Kalau tak salah tuh setelah VOC menyerang. Waduh, setelah negara api menyerang. Menyerang. Lebih tepatnya pondok digitalnya 2019. 2019, berarti pada saat pandemi? Sebelum pandemi, 2020. Oh, ancang-ancang pandemi. Kita siap ke pondok digital. Oh, iya. Keren. Boleh cerita sih ke sejarahnya bang? Awal terbentuknya kayak gimana bang? Ya, awalnya saya khidmat, kesaharian saya secara tarbiah di Munzalan, mendampingi kayak Lukman, membersamai dakwah di Munzalan. Lalu, di luar aktivitas saya hikmat dalam dakwah, saya punya u-bisnis gitu loh. Nah, artinya zolim kalau saya saja yang merasakan lezatnya nikmatnya iman dalam dakwah, tapi infrastruktur organisasi yang justru mensupport dakwah saya, tidak saya ajak juga untuk meraih keberkahan, meraih kelezatan iman. Nah, maka akhirnya 2019 saya meng-convert korporasi saya menjadi pondok. Jadi spiritual company. Dari usaha, dari bisnis, dari company, dari perusahaan, menjadi pondok sebagai culture-nya. Oke. Itu dia. Oke. Berarti convert dari usaha bang, menjadi spiritual company. Oke. Kalau untuk, kita sebutnya program atau produk nih bang? Yang ada di pondok digital nih bang? Dua-duanya ada? Ada bang. Boleh sedikit ceritain bang? Kalau secara produk, pondok digital ya punya, core-nya adalah mu'amalah. Jadi kemarin Ustaz Lokman, tanda kutip, menyederhanakan, pondok digital ini adalah pondok tijaro berbasis masjid. Tijaro berbasis masjid? Pondok tijaro berbasis masjid. Nah, jadi, iya pondok dagang, tapi basisnya, basically-nya adalah masjid. Oh. Nah, lalu, kalau bicara program, program utamanya adalah, karena saya punya titik balik, falling in love dengan iman itu, adalah ketika saya merasakan menikmati, dimudahkan untuk back to Quran, maka mimpi besar saya adalah, gimana ya kalau banyak orang itu merasakan nikmat yang aku rasakan, maka akhirnya program besarnya adalah, sidak surgakan Indonesia dengan Al-Quran. karena problem umat hari ini ternyata, 65% orang tidak bisa baca Quran. Nah, kan ini, sesuatu yang menyedihkan, angka Indonesia sebagai penduduk muslim terbesar di dunia, yang diharapkan besok menjadi kekuatan umat, tapi malah tidak bisa baca Quran. Gimana bisa baca peta permainan? Kalau secara personalitinya saja, masih belum paham peta. Nah, maka akhirnya programnya adalah, sidak surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Program yang lainnya ada nggak, Pak? Itu payung besar. Oh, payung besar. Artinya seluruh program turunannya mengarah ke sana, mengarahkan kembali ke Quran. Maka lahirlah program-programnya, program berbasis pondok, itu ada namanya almari, alat mandi untuk santri. Ada program namanya kui, ya Quran untuk Indonesia. Itu bagaimana untuk pondok-pondok penghafal Quran, kita support ke mereka. Ya kan? Lebih tepatnya program-pondok kepedulian ya. Nah, cuma yang lagi nge-hit sekarang, untuk berbasis masyarakat sipil, namanya pasar bahagia. Nah, jadi pasar bahagia itu sebuah program penetrasi, ngajak umat kembali ke masjid, di waktu subuh dan belajar Al-Quran. MSQ, Masjid Subuh Quran. Nah, ini satu program, dapat empat kebaikan, dapat empat pahala. Nah, program ini yang sekarang sedang nge-hit, sedang happening, sudah di-duplikat di 30 masjid se-Indonesia, dengan total jemaah subuh hampir 8.000 orang. Kita tahan dulu bang, itu masuk yang lain nanti bang. Ada pisau tertentu nanti kita bahas itu bang. Oke. Oke, kalau gitu, 2019 sampai sekarang bang, berarti perjalanannya sudah panjang, dapat dikatakan masih bayi, tapi pergerakan sudah masif nih bang. Tantangannya apa sih bang? Ya, tantangannya itu dua, tetap dalam. Tantangannya itu musuhnya tetap iblis. Iblisnya orang yang belum hijrah adalah kemalasan, setelah hijrah adalah merasa benar. Nah, artinya tantangan yang terbesar tetap dari diri sendiri sebenarnya. Bagaimana melawan rasa malas, bagaimana mengimani, kan gini loh, ketika sudah berbicara bergerak, berarti sudah bukan berbicara sendiri, bukanlah bicara lari cepat. Bukan hanya sekedar mikirin EN, tapi mikirin gimana orang-orang punya pola pikir yang sama kayak EN. Nah, kayak gitu kan. Berarti kan adalah scale up people yang jadi masalah. Nah, jadi memang tiga tahun terakhir kerjaan saya ngodok-godok manusia, ngobrak-ngabrik, gimana orang bisa paham sih, bahwasannya kita nih butuh Allah, kita nih belum ada jaminan surga, berjuanglah, jangan malas-malasan. Nah, kayak gitu lah gampangannya. Berarti abang lebih ngejar ke SDM ya? Tantangannya SDM, benar. Bang, SDM, kita ngomongin SDM dulu nih bang, tiga tahun. Kalau boleh tahu, siapa jelasnya yang bisa bergabung, kalau misalnya ada yang mau bergabung nih bang, ke produk digital, apakah orang yang punya latar belakang marketing, atau orang umum juga bisa bang? Secara prinsip, kita kan ada tiga departemen, pendidikan, sosial, bisnis. Tentu yang boleh diajak bergabung, mereka-mereka, sesuai dengan kompetensi, sehingga kita, kalau pondok digital secara keseluruhan, punya empat skill dasar. punya DNA. Satu, dia militan. Orang-orang yang pejuang. Jadi, kalau untuk hanya sekedar malas-malasan, hanya untuk bertahan hidup, tidak cocok ritmenya di pondok ini. Karena dia percepatannya, bergeraknya cepat sekali. Mobilisasi, dinamisasi, maka pasti orang-orang yang tidak siap militan, akan tersingkirkan dengan sendirinya. Tidak kuat dia. Yang kedua, dan terbukti bicara militansi, kader-kader tim-tim kita, artinya, memang dari awal, dengan low resource, tapi high impact. Kita kirim kader ke luar, bicara pendidikan. Kita kirim kader di luar Kalimantan Barat, ke Cibinong. Itu tidak kita bekali persenjataan. Duit pun tidak kita kasih. Tapi dia bisa menciptakan sebuah pergerakan, menghidupkan 150 santri di sana. Masya Allah. Punya TPA sekarang, bisa bangun mesin, bisa bangun trafik. Karena mengimani Tuhannya, Tuhannya bukanlah duit. Tuhannya bukanlah kecerdasan. Tuhannya bukan saya. Tuhannya bukan poni. Tuhannya tetap Allah. Selangat Tuhannya adalah Allah, Dia akan diberikan energi yang unlimited resources sebenarnya. Makanya militan. Jadi bergerak bukan karena duitnya. Yang kedua adalah edik sama Quran. Dia di sini, sesibu apapun aktivitas, di level amal pendidikan, amal usaha, amal sosial, masing-masing punya KPI Quran. KPI Quran yang paling sederhana adalah, setiap orang wajib menghafal satu hari satu ayat Quran. Satu hari. Satu hari. Terutama misalkan yang paling, yang paling, yang paling, misalkan level yang paling standar, default, yaitu amal usaha, unit bisnis. Itu sampai untuk dapatkan insentif, mereka wajib setoran hafalan. Kalau tidak dapat setoran, mereka tidak dapat insentifnya. Karena balik-balik lagi, DNA pondo ini adalah Quran. Nah terus, kalau yang tertinggi adalah amal pendidikan. Dimana sesibu-sibu apapun, mereka bikin program, kayak hari ini program pasar bahagia, ngasih orang makan, tidur cuma 2-3 jam sehari. Itu mereka tetap punya target hafalan, satu hari satu halaman. Satu halaman? Satu halaman. Satu bulan, satu jus. Makanya, yang boleh masuk di sini, jadi, satu militan, kedua edik Quran, ketiga dia punya kompetensi. Maka, seluruh event-event di sini, yang create santri, sehingga low cost. Nah, yang create semuanya santri, ya kan? Dia punya kompetensi, kita eksplorasi kompetensinya. Yang keempat, public speaking. Dimana mereka sudah punya kemampuan untuk bisa mendeliver pengetahuan-pengetahuan kepada masyarakat, sehingga ilmu yang mereka dapatkan di sini, punya kontribusi dalam kehidupan. Sehingga kader-kader kita, di detik-detik ini, sudah mewarnai panggung-panggung dakwah. Gitu dia. Kalau secara garis besar, misalkan di amal pendidikan, santri yang boleh masuk di sini, IPK-nya 3,5. Waduh, berarti saya tidak masuk nih, abang ini nanti, sekolah ini panggung lagi. Oke, nah jadi sebentar, kita break dulu ya teman-teman ya. Nanti abis ini, kita akan kembali lagi, dengan perbincangan yang sangat menarik ini, dengan Bang N, dan jangan kemana, tetap di sinopsis. Sinopsis. Alhamdulillahimna shaitan rojim, bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GBS, atau Gerakan Berkas Hubuh, adalah gerakan yang mengajak abang dan kakak untuk ikut ambil bagian dalam program-program kebaikan yang ada di Masjid Kapal Mungzalan se-Indonesia. Terinspirasi dari hadis Abu Hurairah radiallahu anhu, setiap pagi, dua malaikat turun mendampingi seorang hamba. Yang satu, mendoakan, Wahai Tuhan, berikanlah ganti rugi kepada dermawan yang menyedekahkan hartanya. Yang satu, mendoakan, Wahai Tuhan, musnahkanlah harta si bahil. Berdasarkan hadis tersebut, jika kita bersedekah di subuh hari, maka insya Allah, Allah akan memberkahi rezeki kita, karena malaikat-malaikat Allah secara langsung mendoakan kita. Dana yang terkumpul dari program Gerakan Berkas Hubuh ini, kita manfaatkan untuk menyupport program-program yang ada di Masjid Kapal Mungzalan, yaitu Operasional Kebersihan Masjid, Masjid Makan-Makan Setelah Program Subuh Menggapai Keberkahan, Program Praza, yaitu Prasmanan Munzalan Setiap Ba'dah Solat Jumat, Program Masjid Rama Orang Muda, Musafir, Anak-anak, dan Tetangga Sekitar, dan Operasional Da'uang lainnya seperti Mengirim Dai ke daerah-daerah. Alhamdulillah, tabrak Allah, telah mengikut SMK di subuh ini, selesai SMK, lihat di depan ada bubur dari GBS. Juhan Allah, ini salah satu kenikmatan yang saya rasakan bisa ikut SMK, karena dengan adanya makan seperti ini, saya bisa kenyang dengan pulang ke rumah tanpa harus cahit makan lagi di tempat lain. Subhanallah, ini pasti halal, sudah pasti berkah. Alhamdulillah, pada siang hari ini, pada sholat jubat, Alhamdulillah, disini disediakan ada makan gratis. Jadi, saya perbadi merasa sangat senang, jadi tidak perlu repot-repot lagi mencari keluar kemana memakai makanan. Jadi, sholat disini di Masjid Munzalan setelah sholat jubat disediakan makan gratis. Seperti yang kita lihat, sudah banyak yang merasakan manfaat dari program gerakan berkas subuh ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa orang-orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian ia beriktikaf hingga terbitnya fajar, dan lalu melaksanakan sholat duha atau syuruk, maka pahala orang tersebut akan sama dengan orang-orang yang melaksanakan umroh. jika dana GBS digunakan untuk salah satu program yakni Masjid Makan-Makan untuk jamaah yang telah melaksanakan sholat subuh, maka tidak menutup kemungkinan jika mengalir pula pahala kepada kakak dan abang yang telah berdonasi sebagaimana pula orang-orang yang telah melaksanakan umroh. Selain itu, program ini juga dilaksanakan di lebih dari 15 cabang Masjid Kapal Munzalan se-Indonesia, sehingga insya Allah pahala yang kakak abang terima akan berlipat ganda dan semoga menjadi amal jariah yang diterima oleh Allah menjadi wasilah penghapus dosa di masa lalu serta mengalir pula pahala dan kebaikannya untuk kedua orang tua kita. Ingin ikut ambil bagian? Caranya gampang. Cukup transfer donasi ke rekening gerakan berkah subuh di bawah ini atau scan barcode-nya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapat doa di setiap subuh dari malaikat-malaikat Allah. GBS berkah subuhnya berkah semuanya. Kembali lagi di sinopsis tadi kita udah ngomong ya bang ya soal program dan lain sebagainya sampai SDM juga ada empat tadi bang ya sampai yang saya terkenal itu militannya tapi keren banget. Yang terakhir bang harapannya bang untuk penduduk digital dari bang EN? Ya harapannya adalah bisa berkontribusi untuk mewujudkan apa yang Tuhan kita inginkan dalam penciptaan bumi ini. Oh. Nah artinya balik-balik lagi apa sih yang diinginkan oleh seorang bos di perusahaan yaitu karyawannya chiefman dalam sebuah pekerjaan. Apa sih yang diinginkan Allah kenapa? Diciptakan kita? Nah artinya harapan podo digital harus sesuai dengan mautnya Allah nah maka kita ngambil porsi bagian mencetak 23 juta hamilun Quran semoga itu Allah wujudkan sebelum saya mati Amin Amin Ya Allah Nah keren banget harapannya udah sesuai dengan Al-Quran bang ya Insya Allah Insya Allah Nah itu dia sinursis dari apa yang telah dilalui oleh yang kita kenal dengan bang EN atau nama langkahnya K.Y.H.J. Adi Pertama Larisindo di podo digital Semoga dari kisah ini teman-teman bisa mengambil hikmah dan inspirasi tentu saja Jangan lupa untuk share komen dan like ada konten ini bisa bermanfaat untuk orang yang lebih banyak Sampai jumpa di sinursis selanjutnya Wabila Taufik Walidah ya Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!